Hai semuanya dan selamat datang di KICKTIME STUDIO Silahkan subscribe channel kami dan turn the notification bell on Ini bakal apa ini, aduh Ngeri sih, ngeri sih kalau kita ngomongin secara data Dari EVOS lebih karena bisa gue bilang gankingnya lebih agresif Karena mereka luminernya biasanya sifatnya agresif banget Tapi Onyx ini lebih stabil untuk landing pace Jadi cara bermainnya beda banget Cara bermainnya sangat-sangat berbeda untuk kedua tim Sehingga kita akan menentukan siapa yang akan menang EVOS Legend atau Onyx PH Dan ini nge-ban Esmeralda juga kaja untuk EVOS PH Kayaknya untuk meta yang udah muncul di M1 Ini kayak berbeda banget dengan meta yang sering kita lihat di MPL kemarin kan Kalau mungkin yang pertama mungkin bakal ban XBOX, Harid dan semacamnya Tapi ini yang lebih ngebuang ini XBOX masih lepas, XBOX dan juga Harid masih lepas Kimmy yang sering dipakai sama Marek juga masih lepas Gue takutnya ini dia mancing Esmeralda nya di-ban Itu cuma bait, abis itu dia bisa ngambil proc Dan ambil XBOX atau Harid Haridnya diambil, gak masalah XBOX Group? Agak sayang sih, tapi support juga Tapi gue gak tau sih, gue gak setuju XBOX itu diambil sama group sebenernya XBOX! Karena menurut gue pok demisnya terlalu kecil Mungkin XBOX nya mungkin support ya Cuman gak tau lah Kalau ini gue ngerasa XBOX nya bukan support sih Karena kan yang main XBOX biasanya LORICA LORICA Iya, Luminar juga sempet mainin Semet main di MBL kan beberapa kali doang Gak sebagai alternatif Itu XBOX nya bener-bener meta banget Jadi mau gak mau dipakai gitu kan Betul sih, cuman Kalo untuk melihat XBOX sama Grok Gue tau sih gue gak sering aja Kalo support dua-duanya ya Kalo tanker dua-duanya Tapi kalo misalnya offlaner Oke lah Oke lah, tapi ini Pamus Eh sorry Karina? Gak mungkin Karina sih Gak mungkin sih, gak mungkin Nah Masha Ya mereka mau coba ngambil Taras Dan juga mereka mengantisipasi Kimi bisa diambil Soal Lolita nya langsung diambil begitu aja Ini bagus banget Terlebih lagi enaknya ketika ada Lolita Gue yang paling suka itu adalah stun Pasti dari Lolita Itu yang paling penting Untuk kalian ingat Jadi Begitu di charge Langsung ada stun Yang mentung ya? Iya yang mentung Mentung Itu penting banget sih Itu penting banget Dan ternyata yang dipik adalah GOR Salah satu hero yang lumayan jauh Tapi masih sharing Kayaknya? Bukannya Masih canggih apa itu? Yang suka dipakai sama One juga Terus kalo canggih lebih berbahaya lagi sih Kalo menurut gue pribadi Karena canggih Memang garis lurus Sementara Dari si Harusnya bisa menjangkau juga kan Kalo gue sih lebih prefer Kalo kenapa Masih punya stun Jadi Begitu Melihat dalam ancaman Membuka ultimate nya Langsung di stun aja Cabut Oke Tapi dia pilih MM duluan Dibandingin Magi nya Jadi Cloud yang muncul Untuk pilih ketiga hero Spam dari Rack Yes Tipikalnya EVO sih Kalo menurut gue pribadi Ngambil Cloud nya Atau Granger nya Di depan Ya Mereka kayak udah pede banget Dengan embarrassment mereka Sehabis itu Mereka memountingkan Hero-hero lainnya Seperti Hero One Atau Hero Aura Yang rakyat-rakyat Jadi gitu Karena juga Magi nya udah diambil ya Dan gak yakin Bakal EVOS ambil Eh EVOS lagi Onyx ambil 2 Magi Kayaknya gak bakal yakin Jadi mending kan amankan MM yang emang belum diambil Sama Onyx PH sendiri Terlebih lagi Kalo kita lihat Udah ada Masya juga Jadi offline nya udah pasti Masya Bukan Hero Maze lagi Jadi wajar EVOS masih Bisa bilang Gak perlu cemas Mas walaupun support nya masih Bisa diambil di Hero Maze Kayak mungkin Support Valir Atau support Sili naik sih Sebetul banget support Trafaila juga oke banget sih Untuk saat ini Kalo menurut gua pribadi Well kita masih menunggu dari EVOS Nge-ban apa Kayaknya nge-ban hero M sama tau tank lagi harusnya Tank sih harusnya Nge-ban tank Gak Atau Baxia Gue prefer Baxia sih Selina Selina Gak segala Mereka akan main Duo Fighter Atau jangan-jangan main Satu Kimi lagi MM Hmm Kimi sebenernya lumayan bahaya Untuk dilawan sama Cloud Karena Cloud Cloud tuh secara natural banget Untuk lompatin Kimi di belakang kan Ya masalahnya Ini mau main early game Jadi cocok banget Udah ada lompat Akai Dan juga kalo ada Kimi ini Bakalnya nampil Masya bakal lebih bebas Untuk mengambil tarot yang ada Selain tiga pemain Core Yang diberikan oleh Onik PH Adalah tiga pemain Pembongkar tarot Dan ini last pick Harusnya tank Eh tank lagi Magi Ya Karena jarang banget Wan pake Sierra Magi ya Ya tapi Tapi dia pake Sierra Magi juga bisa sih Kalo Wan Kalo menurut gue pribadi teman Impact gak masalahnya Karena Yang dibutuhkan adalah Disini mencegah Agar tim Dari Onik PH Membobol Tarot dari EVOS Legend Ini yang penting Karena bisa jadi Ini pake Valir Valir Atau Alternatifnya apa Magi masih ada buka Canggih masih ada by the way Ya Canggih masih ada Tapi Valir Ada Lolita tapi ya Ada Lolita tapi ya Tengok blocking Canggih Kalo emang Canggih diambil Jadi kita liat pick terakhirnya Oh Liria Mereka mau damage pok 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 Tapi Permasalahannya Susah untuk mengubar Bukan mengubar Untuk Meng-aim Haric sendiri Sekali menurut gue pribadi Dengan Liria Jadi kayak Ngaduh farming Oke Mungkin Liria Punya damage yang lumayan besar Kali ini pertandingan pertama Best of 3 Antara EVOS Legend Dan juga Onik PH Yes Ini adalah game pertama kita Tapi Dimana sudah ada sedikit Terus block Dari Dunkey dan juga Aura Langsung membersihkan Minion-minion yang ada di Butternet Dari Polimer Sementara Dari sisi lain Midnya bakal dikuasai Jungle Oleh White Dan juga Green Tapi Lolita dan juga Kim Sudah mencuri buff Dari EVOS Legend Tapi untungnya Kelahapnya juga di sisi lainnya Ngambil satu Jadi bener-bener cuma trip Ajaran tak salah buffnya Jadi gak apa-apa lah ya Gak apa-apa Masih bisa dibilang Ya tuker-tukeran buff Masih wajar Well Kalau untuk Saat ini sih Memang udah ada warna War of Nature udah keluar Dibangar lagi Dan berhasil diambil Oleh Aura Killnya Tidak mau lebih Tampaknya dari EVOS Legend Langsung mundur ke belakang Tapi Luminair Sudah mengganti Ups Stun kali ini Power of Nature juga udah siap Tapi lihat artinya langsung Bukul sinkron Menuju ke arah belakang Dari Luminair Tidak mau terkena Enem kita Homemester terlalu banyak Satu buah Lagi bisa dihempaskan Tapi lihat Groknya Bener-bener baik sekali Itu kan barirnya Dihempaskan begitu saja Reset kayaknya nih Gold buffnya ini gak mau ambil Dan masih pengal perang yang di real Real time-nya yang bawah Bahkan ambil satu Kaluminair masih lepar Arrow yang connect By the way Kali ini udah dapetin kill Betul sekali kali ini Mau coba diambil lagi Oh my jenisnya Berhasil diambil Ternyata Threat yang sangat baik Dan juga Evos Legend mendapatkan Makanan yang sangat banyak sekali Untuk kali ini Iya Kayaknya ini perbedaan juga Masalah ini ya Kebiasaan agresif di awal ya Karena Evos udah biasa banget Lakuin hal ini Ini udah bagi hero demi eronya udah Bikin halnya itu paranoid Betul banget Begitu udah lurus doang Gak bisa kemana-mana Dan Luminair mengambil sudut yang paling tepat Dan kalian dibakar Tapi tidak mendapatkan Buff Aura Harus mundur ke belakang Eh Kasih tembok Kasih tembok dong Lihat Racknya Racknya masih level 3 Tapi ya Bisa dibilang masih unggul lah ya Untuk saat ini dari Rack Walaupun dia gak event war Lihat Teman-temannya Bisa gue bilang sih Ajil sih Apalagi Aura Aura udah dapet satu buah kill So dia udah punya defense Dia mau bakal ke Blood Last X Tampaknya ya Ya Untuk sebenarnya ini X-Box yang paling tajir Sejauh itu Aura yang dapetin kill Dan dua assist di alah atas Yes Langsung ke Tertelah Ada Kimi dan juga Aura yang siap Mengajar juga Mau dilanjutin Ya ini bakal ke arah Tertel Tapi Yang mana Blast udah bisa di set up kali ini Tidak bisa Ternyata Takut sama Aura yang dilemparkan oleh Luminair Dan juga Tertelah bakal didapetnya Sementara Aura harus mundur ke belakang Karena memang sakit sekali Dari Kimi-nya Ya Mereka masih mau agresif banget Dimana Dapetin Tertel Dapetin 3 kill Adat Oke gak bakal Armournya belum pecah Yes Viragra Armournya belum pecah Jangan sampai gue keselip lagi nih Apa? Karena udah keselip Keselipnya apa? Keselip biasa Viragra Armour Tipis-tipis lah satunya Fiesta Armour Bukan Satunya lagi tapi Viragra Armournya kali ini Pecah dengan Energy Tramomation Yang dilontarkan sama Kimi Eh Ero Juga Ero nya hampir mendapatkan Satu Gua Akai Ya Ini masih sengit banget sih Tapi Yang gua liat Yang paling bagusnya adalah Kimi-nya belum bisa dapetin Tert Itu udah Bagus banget sih menurut gua untuk saat ini Karena dia Mereka udah mencoba main agresi di awal manfaatin Kimi Tapi Kepanis gara-gara itu Dan akhirnya mereka Mungkin agak sedikit mau Lebih main aman aja Betul banget Sekarang pergerakan dari Evos Menuju ke arah atas Dan juga Wat telah menemukan Oh My Venus Dan di shockwave kali ini Menuju flicker ke arah belakang Dan juga Masih bisa Di Kids Dari Google Dan ada penutup lagi di Topline Kali ini Kimi dan juga Xbox Bakal saling berhadapan Ada Liliya disini Ngebantuin Belum-belumnya udah diamankan Betul banget Dan kali ini Langsung wallchat aja Dan stunnya juga Konek ke arah luminer Dan dia garotnya begitu aja Mundur flicker Ya Sayangnya di awal sakit banget Ini yang membuat Evos lebih menang Di Early Arrow lagi Gagal konek Gagal konek Gak konek Tapi lihat disini Langsung di last Langsung ada shockwave juga Dari Wan Tapi masih belum bisa melakukan kill Dan berhasil di kill Ternyata Oh Ada Luminer Yes Luminer yang menjadi Babi buta disana Dan dia mau kejar lagi Arrow Karena samping ada Kenapa buffnya doang Tapi gak apa Gagal kuit Gak apa-apa Gak apa-apa Terima kasih bisa didapatkan Ada Hurricane Dance kali ini Sama persibuk lalu Lalu harus di take down Wallchat Tidak bisa ngapa-ngalahin Shockwave jadi keluarkan Tapi tidak mengenai siapa Siapa Tergicil-gicil oleh shockwave Satu hit lagi Kak So masih bisa bertahan di sana Haritnya Ya hampir aja Sayang banget tadi Yes Udah shockwavnya Udah kena banyak banget itu Kak Harit Cuman Kurang-kurang cepet kayaknya Dari Wan nya ya Masih dalam kondisi jaman Force Active juga Jadi dia bisa nge-dash-in Force Active Shield-nya Udah tadi Iya Cuman Masalahnya nih Masjanya mulai lepas Ya Masjanya mulai susah di bawah Dan akhirnya mereka memutuskan Untuk pindah ke arah bawahnya Untuk main aggressive-nya Ngebantuin Cloud Arrow Nggak connect Jadi mereka masih mau Enggak Wallchat Wallchat Charles dan Flicker ke belakang Masjanya Benar-benar jadi pelari yang unggul Ingat ini belum hari Jumat Belum waktunya nyolong sendal Belum waktunya ya Yes, belum waktunya Kalau kata Ranger Masjanya Tengah nyolong sendal ini Masjanya Tapi ini belum nyolong udah dikejar Udah iya Udah ketahuan mau nyolong dong Iya, udah ketahuan Udah ada geragatnya tapi laki Harus kabur dia Tidak punya wallchat lagi Segeral Ini yang jadi Advantage point untuk Tim on it PH Kalau mau turtle saat ini Tapi Dia tau ramah masih berada di depan Wow One Masih Belum punya shockwave Udah dipake lagi Iya Nggak ada yang mau duketin Xbook Dalam kondisinya Kalau emang nggak bisa ingits ya Soalnya yang pernah nambahin derahnya ya Dan juga Xbook Barusan arrival ke arah atas Sementara kali ini Wallchat Desk ke belakang Masih belum bisa melakukan apapun Dan ini bisa diambil Karena targetnya masih belum Masih belum ingin mengambil target dari Midland Onyx Filipina Tapi lihat disana nih Dan juga Venus Coba melakukan stun Tapi lihat tidak ada yang terkena blender kali ini Dari Grid Grid Menuju ke arah belakang Masih sudah hadir Dunkin berada di depan sendirian Tapi melakukan Great Damage Power of Nature dikeluarkan Tapi lihat Tartal dia bakal diantuk sama mereka Oh, teladan Oh, acar sesudik ini kalah langsung dihajar Abis-abisan Raja Babi kita Oh.. Tidak bisa selamatkan Masih bisa selamat satu hit lagi Tapi ini kita mungkin tidak bisa mendapatkan dia Dan masih bisa kabur Tapi.. Kalatnya di bawah Berhasil di catting Oleh teman-teman Onyx PH Ya.. One yang harus take down Meskipun Cloud ini dapetin space yang gede banget Gera-gera temannya Perang di atas semua Yes.. Dapetin tuh right di bawah Dapetin buff juga colongan tadi Ya.. Tapi itu.. Tadi.. Dunkin tipis banget Gila menurut tipis banget Tapi.. Sayang banget Tuan yang harus diambilkan kali ini We're no way connect One charge Langsung dilopatin No! Belum bisa Masih bisa kabur tentunya Masih ada Corona Dance Tapi di belakang sana Dia Langsung luarin Maximum charge-nya juga Untuk arah Dunkin Ya.. Masih lagu-lagu tadi juga Untuk lompat Karena ada AK-nya yang siap dengan Rekenden Takutnya langsung digiling Gitu aja Yes.. Tapi ini hampir sudah dikenal Ini bener-bener Rek-nya di jari Mereka baru ingat Oh iya ini ada Rek Ya.. Mereka baru ingat Oh iya ini ada Rek-nya Dan late game-nya Bener-bener di secure Sama Rek-nya nanti Ya sebetul banget Sementara mereka mencoba Kara Rek Atasnya jebol Kali ini Rown-nya connect Tidak ada wall charge Tidak ada wall charge Tapi hanya terkena sedikit saja Jadi damage-nya masih punya shield Dari Corona Death Sementara Black Shoes digunakan oleh One langsung jelasin Tadi ini di luarkan Tidak mengenai siapa-siapa Tapi hanya untuk mengambil Tartimid lensanya Ya.. ini udah mulai F-1 unggul banget Secara kontrol map-nya Wuuuh recall-nya gak kena Gak ketahuan Hampir saja ya Terkena recall-nya Di cancel Tapi.. Seperti yang di bilang anonim Gak kena sih Sayang Sayang? Aero Oh enggak Enggak Ini kayak biasa aja sih Kalau menurut gue pribadi Selama gak ada Black Shoes Mungkin mereka gak akan ada Yang mau maju lebih Nge-dive lagi Ya kan Biasanya seperti itu Karena Black Shoes-nya penting banget Untuk Lillian Dimana dia Bisa nge-bath lawannya Udah gitu Kalau gak ada stunner Bukan untung banget sih Untuk Eva Seliden Pancing lawan untuk Komet duluan Dan dipancing sama Black Shoes-nya Luar biar kalah jadi Momen buat counternya nanti Hmm Lord udah spawn by the way Iya Ini Lord adalah kunci Kemenangan untuk Evos Legends Ataupun juga Unique PH Unique PH Unique PH bisa menahan ini Tapi Evos Legends Kalau dia dapat Lord Di awal-awal seperti ini Ini akan menjadi Kabar baik untuk kita semua Iya Bisa jadi ini adalah game pertama Untuk Evos Legends Dan juga rival masih dimiliki Oleh So dia bisa menahan Jika ada yang mau ke atas Tapi kali ini Udah connect Dan juga tidak ada Thousand Pounder Ke arah belakang UREK Langsung mencoba mengambil Haris Tapi Haris yang masih bisa Kronodes dan Momito Virolimes ke arah belakang Coba mengambil kali ini Ke arah Venus Tapi gak bisa Hanya bisa Memulangkan Akai saja Iya Itu selalu surprise yang dikasih sama Rek Di momen Orang udah gak nyangka Dia hidupnya gak ada di fight Masuk fight-nya bener-bener langsung on point Yes Ini dia Mencoba mengambil ke Venus Tapi lihat Langsung coba diajar balik Dan gak bisa ngapa-ngapain Ternyata Oh Tidak bisa mencuri Sebuah Lord Tapi di atas langsung Dapat Ketar dua kali lah Sisa dan gini keluarkan Hanya bisa Petitil saja Flicker out keluar Gila Tapi ada luminer Tapi ada luminer Kali ini stunnya gak connect Tapi ada Akai juga Oh Rick and Death Berhasil ke Orang Aura Tidak ternyata Thousand Pounder Menghabisi Aura kali ini Walaupun tadi ada Wild Charge Dari grognya Tapi kali ini Langsung coba diajar balikin Masih punya Thousand Pounder Tidak bisa mengejar Akai lebih lanjut Ya Sayang banget Tadi Wild Charge hampir nyelamatin Xboxnya Yes Tapi Rick Kayaknya masih mau Rick masih mau Masya Tapi masih coba dikejar oleh Wan Wan yang mencoba mengejar ke arah belakang Kali ini Masih dilempar-lempar shockwavenya Ada luminer yang juga nyamping No? Luminer gak mau? Enggak Luminer gak Kayaknya Lordnya udah keburu Mau dateng So mereka harus set up Biar bisa membuka ke arah inhibitor turret Paling gak Inhibitor turretnya Bisa keliatan kali ini Tapi lihat Udaranya cukup cepat Untuk Gitalan Mudah Oke Tapi Lordnya gak bakal Ini bisa blazing duet kan Jadi Rick Ternyata Art of T-Fairingnya gak ke Malaysia Siap-siap Ya dia mah wang asli Dari mid lane Dari mid lane Masih dalam kondisi ke push Masih bakal pressure kah? Ternyata Di bawah juga masih ada super minion So Rick masih berada di bawah Ini bakal untung banget Untuk Rick Ya ini hampir semua tuan-tuan Sisa di atas doang Berarti buat ini pos Ya zaman force juga udah dibukain Keuntungan 3 wreck Dan teman-temannya Ingin perang sekarang Karena zaman force Cukup lama Untuk Saat ini karena Bukan super minion Tapi minionnya udah mau dateng Sampai kali ini Biar Menjadi masalah Bisa gak ditangkap Karena Grok Coba melakukan cutting Dari arah depan Tapi wall charge nya Belum bisa digunakan Bam! Power of nature Masih coba dibakar Bakar saja Diar Wow salah Dan Diar Masih coba dibakar Power of nature sedikit lagi Tapi Terlalu cepat Jadi dia gak perlu Gampis skill 1 Gak bisa nge sprint Damn! Dia masih bisa mengeluarkan Darahnya recovery nya Dan kali ini Ternyata masih terkena Ternyata masih terkena Bakaran sementara Jokowi Mio Konek kali ini Blast! Gak sepet! Masih bisa nge-blast Ternyata Dating duet Seorang hari Tapi harus kebelakang lagi Dengan battle mirror image nya Dan ternyata Green yang coba dikejar kali ini Dengan battle mirror image Dan juga maaf Pink! Pink! Hit! 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 Dari Rack! Gua hasil mendapatkan Satu buah kill yang sangat lumayan besar Nice banget posisinya Dia dapetin Kill yang bener-bener berharga 2 Tanknya udah gak ada Iya ini Terangnya atas tengah Atas tengah Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Karena Masya nya emang nyeblink banget Mau gak mau udah harus Ngimbangin pergerakan Masya nya Iya tapi sayangnya Lolita nya Tadi berhasil selamat Itu yang menurut gua Titik yang menyebalkan Iya Kalau tadi Lolita nya gak selamat Gua rasa mereka bisa maju Karena ini di Tentara Karena 5-5 nya hidup kan? Iya Tapi ini Mungkin lebih kerasabar aja EVOS Jadi udah unggul 5.000 grup Jangan lupa untuk live chat nya Iya kan? Itu hashtag nya si Ini Satu Benera Satu Benera Satu Benera Sama EVOS Roar ya Karena EVOS yang lagi bertanding EVOS yang lagi bertanding Iya Jangan lupa ya Jangan lupa Semangatin Buat temen-temen yang lagi nonton di sekolah Di warung Di cafe Dimanapun kalian berada Langsung semangatnya Hashtag EVOS Roar Dan juga satu bendera Seingat Kita satu bendera Sama Raki kita Indonesia Bro Hehehe Kadang-kadang Kadang-kadang gitu orang-orang Kalau fans nya Raki gak mau dukung EVOS Oh enggak Kita harus dukung semuanya kali ini Indonesia yang main dan juga Sudah ada stun yang dilontarkan Tapi tidak koneksi ke siapa-siapa Lihat ada X-Box yang di atas Tampaknya masih tidak bisa berkuat banyak Karena Atasnya lagi ke push juga Lagi di hold juga Sama X-Box Tapi X-Box menuju ke arah Midland Sehingga Masya Mobilitasnya sangat cepat Langsung ke arah atas Tapi arrow nya gak koneksi ke siapa Dari Luminate Sementara kali ini 10 detik lagi Lord akan hidup Siapakah Lord akan hidup Dan Lihat ada Creed Kayaknya gak mau Kayaknya gak mau Ini Ini Momen yang dilema Kalo menurut gue Ketika Kita ngeliat ada Masya di atas Lalu Lord nya ada di bawah Kayak Oke ini Masya bisa cepat banget Ngabisin Lord Eh ngabisin turret Tapi Lord nya sementara lagi Bakal di habisi juga Sama tim Dari Indonesia Sementara kali ini Ranking yang belum ngapa-ngapain lagi Dan berarti diambil juga Shockwave nya Creed dalam pengadaan Di akhir saat ini Hurrican Nest keluar ke arah Tapi purifier dipakai sama Rek Rek nya bebas Dia langsung maju ke arah depan Mencoba mengejar Kimika Ada Energy Transformation Gak mau dia Ternyata Ada bug juga Bisa diambil sama Rek kali ini Lihat Block nya Dangki Langsung kasih sticker ma bro Ketawa dulu Ketawa dulu Jangan sampai telan jeng ya Koko Dangki Jangan buka baju ya Jangan buka baju ya Jangan buka baju ya Itu M1 M1 bukan MPL Arrow Kalo MPL aja bisa M1 bisa harusnya Jangan Jangan Siapa tau Jangan 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 Tapi Lord T2 kita bakal menuju Karah bottom lane dari Onyx PH Oh Langsung langsung 2 Maksa flicker dari Kimi Dan dia mau ambil Kandes tapi masih bisa kebelakang Lastic Sanity Keluar ke T2 Bisa mengena full damage sekarang Tapi lihat Super Minion nya Blast nya dihabisi oleh temen-temen Onyx PH Tapi lihat Disini Kayak Rek Masih belum puas Dia pengen lebih Dia pengen ini Tertarut nya dari Midgah Dan juga Lord Dan Super Minion Baru saja tiba Ini akan menjadi ancaman untuk Onyx PH Langsung dikebuka BOOM Lihat disana Untuk seorang Venus Venus nya bakal hilang Import lane dari Onyx PH Tidak ada 2 pemain dari Onyx PH Ini Himitor Tarno nya bakal pecah kali ini Masa nya Masa nya Masanya down Sisa 4 Dari tim Onyx PH kali ini Dia mau lanjutin No Enggak Dia mau ke atas doang Ya Jadi Cuma dapetin 1 Himitor Dapetin 1 Kill Masih pun kehilangan one Jadi masih keuntungan banget Karena emang 1 Turan Himitor lumayan banget Tidak ada button itu diambil Hmm Sebentar 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 Gua mau lihat Di Mobile Legends Bank Bank Indonesia Youtube Kenapa gak ada ya Ada Ada ya Subscribe Eh Wih Indo 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 gak ada Makanya gua cari tadi Dunky Dunky Kali ini Masih belum ada pergerakan Dia masih ngebuka Ngebuka-buka doang sih Kalau menurut gua pribadi Ya Dia cuman bener-bener pingin Jadi hero yang annoying banget di depan Gak bisa diapain juga Gak ada yang bisa ngelock dia secara instant Atau mendapatin killnya secara instant Pasti ada chance buat di counter dari Evos Kalau emang dibuka Gak ada Dan Slashback udah full item Udah karena potion Tungguin momen berikut Itu cari fight arrow Demi ilu dilempar Cari momen tuh Buat dapetin kemenangan fightnya Yes Terus sekali Dan ini masih Buat kali pijar oleh Dunky Uit Belum ada wildcard yang keluar Tapi liat tuh Duetnya ke arah 2 Oh no Tidak Mereka bisa gak maafin Lasisa nitinya juga udah Bam Lasisa nitinya ke arah Tidak membuahkan hasil apapun Roketnya yang membuahkan Tapi kali ini liat Evos yang lambai 3 orang Bakal di take down ke Aura Rifle Gagal Uuuuh Rifle yang berhasil Aura Hanya sedikit lagi padahal Tadu masih coba bertahan hidup men Oh ada dari kata? Ada kan? Ya tapi Kenapa dicari di searchnya gak nemu gitu lagi Dan Yang bikin cukup fatal lah Racknya ketangkep di awal Itu yang bikin lumayan fatal lah Dari Evos Sumber remix utamanya gak ada Di momen dimana One juga Kondisinya udah kurang enak banget Xboxnya tuh pasal buka oli Tapi dalam kondis Udah 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 mati duluan tracknya Yang Indonesia tuh 68 ribu penonton Tapi kita sudah lihat disini Oh ahhh Winter for Keon Berhasil menyelamatkan dia sebentar Tapi gak bisa lama-lama Lumina berhasil di check Tapi kita lihat tracknya Mencoba blazing duet Ditahan sama Venus Tapi Dunkie Mau wildcard gak gak bisa Ternyata Dunkie harus kabur Tapi lihat Aura dari samping Sudah ketahuan posisinya Viragra armornya udah pecah Gak bisa bertahan lama Dari belakang sana Rack berhasil mendapat kemahsia Tapi lihat perangnya Aura dikunci dengan Racknya Tapi Lillia berhasil mendapatkan satu Dari kimi Mencoba free hit dari belakang Rack Apakah bisa dijemput Apakah bisa dijemput Apakah bisa dijemput Riffle langsung ke atas Riffle langsung ke atas Aura Eh Aura Itu Maksimum Chas bisa membunuh lo Hati hati Dan ternyata Akai yang bisa dijemput Gulie Candace Nau mau kemanamu Akai Anda bisa kemana-mana Dan juga Lord nhah Yang bisa diambil sama Indonesia Lord yang ke 3 untuk Indonesia yes, akhirnya EVOS punya keunggulan gede banget nomornya kali ini dapetin load kedua, dapetin kemenangan fight nya dapetin 4 kill dari total, misalkan kini doang nge-survive, ini sempet highlight nya beberapa saat ini, pas banget aura yang hampir mandi dapetin armor di titik terakhir ya bener banget, thank you banget juga nih untuk di live chat, thank you namanya udah hashtag nya, indos drive, EVOS roar viva air, thank you banget temen-temen juga kayak gitu aja, stay positif temen-temen jangan sampai negatif doang yang kita kerjain oke, stay positif i love you i love you udah punya divine drive, artinya dia punya critical magic dari Lilia, cukup sakit walaupun kriteria mage nya adalah block damage tapi kalau udah kayak gini, untuk di keluar apalagi kalau shockwave nya tuh rapet-rapet ya itu gede banget buat damage nya udah kayak boba dia soalnya boba, boba boba iya kan? pecah-pecah boba nya ditaruh di bawah kan? tapi kali ini udah kontak lagi, langsung di haras dan diliat track nya langsung aja Rek yang 16 Rek yang 16 tidak ada stun dan berhasil mendapatnya satu poin atas onik PH lumayan mah bro dan emang jauh-jauh 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 eh terdiam terdiam eh kita harus netral eh kita harus netral kan ini bahasa Indonesia oh iya iya bukan bahasa Inggris iya benar juga tapi terdiam yang nonton masa orang PH tapi tadi terdiam terdiam iya terdiam oke lihat Venus dan tadi dia menahan banyak banget damage termasuk Blazing Duet iya tapi bronze nah demis gak dianggep mungkin ya hahaha tapi emang disini emang berat banget sih buat Lolita karena gak ada yang bisa nge-follow up dia untuk main agresif juga untuk mentung-mentungin gitu kan yes shieldnya pun cuma ada kepake rata-rata buat cloud iya erosinya susah banget di bloknya tapi lu setuju